Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob beberapa waktu yang lalu Pemerintah telah menggratiskan tarif tol Suramadu Lalu ada salah satu kandidat kita Yang berjanji apabila dia mendapatkan Amanah dari rakyat untuk menjadi Seorang pemimpin maka dia akan Menggratiskan seluruh jalan tol Yang ada di Indonesia Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini Jembatan Suramadu itu Memang dibangun Oleh tenaga ahli Dari Tiongkok Yang terkenal mempunyai Jembatan panjang yang terbanyak Di dunia Juga yang terpanjang Jadi teknologinya dia dipakai Untuk bangun jembatan Suramadu Pada waktu itu Ide penyambungan Pulau Madura dengan Surabaya itu adalah dari Presiden Megawati Nah untuk itu Pinjeman untuk membangun Jembatan itu Dibiayai oleh Tol Artinya yang lewat harus membayar Sepeda motor membayar Pendaraan roda empat juga membayar Nah sekarang Setelah bertahun-tahun ini Sepuluh tahun lebih Ini ternyata Uang yang dikumpulkan itu Sudah bisa nutup Biayanya Jembatan itu Nah maka Supaya Jembatan itu Fungsinya bisa lebih Lancar untuk Kesejahteraan rakyat Itu oleh Presiden Dinyatakan Sudah tidak perlu lagi Dikenakan tarif tol Ya Ini berita gembira Ya Nah sekarang Kalau ada kandidat kita Yang Menjanjikan Kalau nanti Dia mendapat Amanah Jadi Pemimpin di Indonesia Maka Seluruh jalan tol Yang ada di Indonesia Kurang lebih Ada 5.000 km Itu Akan digratiskan Ya Seperti kita ketahui kan Banyak jalan tol Yang baru dibuka Umurnya 2 tahun Baru setahun Bahkan ini ada yang Baru 6 bulan Ya Itu mau digratisi semua Ini kan luar biasa Ya Pertanyaannya Apakah ini mungkin Ya Apakah ini Angin surga Ya Katanya di Amerika Atau Eropa Itu jalan tol Itu banyak yang gratis Nah Kalau kita bicara Amerika Itu jalan tol Yang demikian Banyaknya Itu dibangun oleh Anggaran Pemerintah Ya Bukan swasta Ya Karena pemerintahnya Kaya Itu pacak-pacak Kendaraan Macam-macam Dikumpulkan Untuk bangun Jalan Ya Dan Amerika Infrastruktur jalan Tolnya itu Memang banyak sekali Dan luar biasa Kuatnya Itu memang Digratiskan Ya Ya Karena uangnya Uang rakyat Nah sekarang di Indonesia Ini jalan tol itu Yang bangun siapa Kan bukan pemerintah Ya Tapi swasta Betul Nah swasta itu uangnya Dari mana Pinjam bank Pinjam konsorsium Ya Nah oleh sebab itu Mana bisa Jalan tol Di seluruh Indonesia Itu digratiskan Angin surga Ya Kalau Zaman dulu Ada yang ngomong kan Agak gak enak ini Maaf ya Duit Mbahmu Kan begitu Ya Jadi gak bisa Ya Kecuali Pemerintah Punya uang Terus Mereka Investor Investor Yang sudah Bangun Tol ini Dibayarnya Penuh Kamu habisnya Bangun Berapa Dibayar Sama Kerugian Kerugian Bunganya Itu dibayarin Semua Itu baru Bisa gratis Ya Nah sekarang Pemerintah aja Gak punya duit kok Terus gimana Jadi Ini adalah Satu hal Yang Sangat tidak mungkin Ya Ini kembali Seperti Peribahasa itu Bisa saja Mudah janji Pelaksanaannya Susah Ya Besok Kalau sudah Betul-betul dipilih Nanti Kalau ditanyain Itu kan Promosi Itu kan Janji Janji itu Lidah tak bertulang Ya Paling-paling kan Seperti itu Jadi mestinya Ya rakyat Indonesia Itu sudah Apa masih sedemikian Kurang pintarnya Tahu mana yang benar Mana yang salah Mana yang janjinya benar Mana yang angin surga Ya mestinya Ya Calon-calon kita itu Jangan seperti inilah ya Ya Masa Hal-hal yang seperti ini Berani di ucapkan Ya nanti Makin banyak ngomong Makin ketahuan Ya Seperti pribasa itu Tongkosong Nyaring bunyinya Nah itu kan repot Ya Jadi lebih bagus Ngomong yang Benar-benar aja dah Ya Nggak usah muluk-muluk Ya Ngomong aja dah Yang benar Ya Jangan seperti ini lagi Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob Untuk waktunya Sampai ketemu lagi Di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus Yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda Ke ombobindonesia At hotmail.com Ombobindonesia At hotmail.com Underline Ngomong dikit Tapi nyelek hit Bersama Om Bob Terima kasih